Intro Kabar gembira UEFA dan IAFC bersatu Tolak keputusan FIFA soal Indonesia Dan coret Israel dari Piala Dunia U22 2023 Namun sebelum lanjut bolehlah kan untuk like, komen, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasinya Kalau sudah mari kita lanjut Bermula dari batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U22 2023 Oleh Federaas Sepak Bola Dunia FIFA beberapa waktu lalu Kini polemik di dunia persepak bolaan mencuat ke permukaan Banyak yang menilai keputusan FIFA terbilang cukup kontroversial Lantaran Indonesia disebut belum melakukan pelanggaran Dan baru menyuarakan penolakan terhadap Israel Dari situlah FIFA mengambil langkah tegas Dan membatalkan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U20 Dan kini FIFA menjadi sorotan dunia Sepak Bola Internasional Terkait membatalan Indonesia dari Piala Dunia U20 Ditambah lagi kasus Israel Diketahui pihak Israel melayangkan serangan gas air mata Pada laga balata FC versus Jabal Al-Mukaber Di final Piala Liga Palestina Yang mengenai pemain ofisial, penonton anana dan dewasa Namun FIFA terkesan bungkam dan tutup mata dengan persoalan Israel itu Dan dituduh memiliki standar ganda untuk Israel Tak ayal banyak media ternama asal Asia bahkan Eropa menyoroti hal tersebut Terbaru datang dari Federa Sepak Bola Asia atau AFC Konfedera Sepak Bola Asia atau AFC Kutu keras aksi brutal tentara Israel di final Liga Palestina Dalam rilisnya AFC mengecam keras serangan tidak beralasan yang dilancarkan tentara Israel Terhadap pemain dan penonton selama laga final Liga Palestina berlangsung Konfedera Sepak Bola Asia mengecam keras serangan yang tidak beralasan Dan mengerikan Yang dilancarkan oleh pasukan Israel terhadap pemain dan penonton Selama pertandingan final Piala Abu Amar Antara balata FC versus Jabal Mukaber Di Stadion Internasional Faisal Al-Husayni Pada Kamis malam Tulis pernyataan AFC Dilansir laman resmi AFC Minggu 2 April 2023 Gas air mata dan peluru yang dibungkus karet digunakan oleh pasukan Israel selama penyerangan Yang menyebabkan pertandingan dihentikan Karena beberapa pemain dan penggemar Palestina Termasuk anak-anak dan wanita menderita sesak nafas Karena menghirup gas air mata dan harus dirawat Sambung pernyataan AFC AFC menyerukan segera di akhirnya semua tindakan keras oleh pasukan Israel Terhadap rakyat Palestina Dan berdiri dalam solidaritas yang kuat dengan asosiasi sepak bola Palestina Dan komunitas sepak bola Palestina Pungkas rilis tersebut Berbarengan dengan kabar tersebut Media kenamaan Inggris The Guardian juga menyoroti keputusan FIFA yang dianggap sepihak Salah satu yang menjadi fokus The Guardians adalah Tindakan Gubernur Bali Iwain Koster Yang memulai dengan mengirimkan surat ke pemerintah soal penolakan Israel di Pulau Dewata Keputusan itu dianggap menjadi hal yang buruk yang membuat pertimbangan FIFA membatalkan Piala Dunia U20 Menurut The Guardian, Mei dan Juni 2023 seharusnya menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia di kancah global Tapi surat Gubernur Bali justru menjadi salah satu sebab sejarah itu gagal diukir Drawing yang seharusnya digelar di Bali dibatalkan dan ujungnya status tuan rumah Indonesia harus hangus Bali sebagian besar beragama Hindu dan dianggap sebagai tempat dengan toleransi tinggi bagi wisatawan internasional Tapi pada 14 Maret Gubernur Bali Iwain Koster menulis surat kepada Menteri Olahraga atau Menpora untuk memprotes partisipasi Israel Tulis The Guardian Bagaimana tanggapan kalian terkait berita tersebut dan jangan lupa like dan subscribe Terima kasih telah menonton!